Intro Selamat datang di Urban Mystery Sebelum kita memulai cerita Jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe Like dan lonceng Tinggalkan juga komentar Agar channel ini terus berkembang Selamat mendengarkan Cerita misteri Hampir menjadi budak pesugihan Di kerajaan Laut Kidul Ini adalah sebuah kisah nyata Yang dialami oleh kakek buyutku Dengan salah seorang temannya Yang kisahnya diceritakan oleh kakiku Di saat aku sedang berlibur Ke rumah kakek Di Sukabumi Tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu Sore itu aku sedang berbincang-bincang Ngalor ngidul sampai berbincang tentang dunia gaib Yang kita berbincangnya di belakang rumah kakekku Yang pemandangannya langsung menghadap ke laut Yang indah saat sore hari Karena posisi rumah kakek berada di atas bukit kecil Yang menjadikannya Sangat bebas memandang laut Yang luas ini Yang hanya terhalang oleh ranting-ranting pohon Kakekku lalu bercerita tentang kisah kelam Kakek buyutku ini Tepatnya pada zaman dahulu kala Yang kakekku mendapatkan kisah ini Langsung dari kakek buyutku sendiri Sebulan sebelum ajal yang menyebutnya Oleh Sang Maha Kuasa Kakek buyutku bercerita tentang kisah ini Dan meniti pesan yang begitu dalam Karena ingin semua keturunan anak cucunya Kelak suatu hari nanti Tidak ikut atau terjermus Dengan mencari kekayaan dunia secara instan Yaitu dengan cara pesugihan Atau dengan menyekutukan Tuhan Apapun alasannya Tanpa terkecuali Dan itu tidak dibenarkan dari segi apapun Mau penagama Kakekku menceritakan kisah ini kepada aku Adalah untuk yang pertama kalinya Dia menceritakan kepada cucunya Karena aku adalah cucu paling tua Di antara cucu-cucu yang lainnya Dari keluarga ayah Karena menurut kakek umurku sudah dewasa Dan berhak untuk tahu kisah ini Sebagai bahan renungan Untuk menjalani masa depanku yang masih jauh Yang aku akan lalui Cerita ini yang dari dulu disimpan Dengan sangat rapat oleh kakekku Karena kakekku tidak ingin Menjadi sebuah bahan kunjingan Dan dianggap sebagai penyembah setan Atau sampai cerita ini terdengar oleh masyarakat sekitar Apalagi di daerah tempat tinggal kakekku Berita hal sekecil apapun itu Sangat cepat sekali menyebar Aku membagikan kisah nyata ini Dengan banyak sekali pertimbangan Dan aku menyamarkan dan menutup identitas tokoh aslinya Jadi tidak akan ada pihak yang merasa terintimidasi Atas kisah cerita ini Selain itu juga Kisah ini mempunyai banyak hikmah Yang patut direnungkan bagi kita Sebagai umat manusia Kakek buyutku Sebut saja namanya Ki Barja Ki Barja merupakan orang asli Bojong Soang Dari kota Bandung Beliau menikah dengan nenek buyutku Yang asli orang Pelabuhan Ratu Kota Sukabumi Setelah mereka menikah Sampai mempunyai anak pertama Yaitu kakekku Saat itu mereka masih tinggal di daerah Bandung Namun entah kenapa Tanpa sebab Tiba-tiba kakek buyutku memutuskan Untuk berpindah dan tinggal menetap Di Sukabumi sampai akhir hayatnya Kakek buyutku tidak pernah mengucapkan Alasannya kepada kakekku Untuk pindah ke Sukabumi Padahal pada saat itu Di Sukabumi kakek buyutku Dan nenek buyutku Sama sekali tidak mempunyai harta benda Dan tanah warisan kakek buyutku Sudah dijual untuk membangun rumah di Bandung Keluarga dari kakek buyutku Pun sudah tidak ada Karena keluarga asli kakek buyutku Semuanya telah Bertransmigrasi Ke Pulau Kalimantan Dalam program pemerintahan Pada jaman Ordu Lama Dan hanya tinggal kakek buyutku Dan adiknya yang berada di Pulau Jawa Semula bermula ketika adik kakek buyutku Atau anak laki-laki keempat Dari kakek buyutku Yang bernama Sidik Dia mulai terlihat Menyukai barang-barang kuno Seperti barang keris Batu-batu aki Yang katanya di dalamnya ada isi seorang putri Dari gunung gede Dia tidak bekerja sama sekali Kesehariannya hanya digunakan Pergi ke gunung ini Dan gunung itu Untuk memburu benda-benda seperti itu Kakek buyutku Lama-lama gerah Dengan kelakuan adiknya Sidik Akhirnya kakek buyutku Mulai membuka suaranya Bahwa dulu Dia pernah hampir saja jatuh Kelingkaran setan Karena hal-hal benda Seperti itu Namun beruntungnya Allah SWT Masih mau menolong kakek buyutku Waktu itu Sampai akhirnya Kakek buyutku Memutuskan untuk pergi dari Bandung Dan membangun semuanya dari awal Di sekolah bumi Di desa pelabuhan ratu Tempat tinggal kakek buyutku Yang kini ditempati oleh kakekku Keberadaan sosok sang ratu Laut Kidul Sangatlah diagungkan oleh masyarakat sekitar Seseorang yang bisa Atau mempunyai benda Pemberian dari sang ratu Laut Kidul Atau pasukannya Dianggap istimewa Kehidupan para warga disana Hampirlah semuanya bergelimbangan Dengan harta Bahkan Di daerah desa kakek buyutku Orang berkehidupan kekurangan Bisa dihitung dengan jari Termasuk dengan kakek buyutku Pada malam pergantian tahun Yang waktunya saya lupa lagi Kalau di Jawa Tengah Seperti malam satu suro Sebuah perahu kecil Yang dipenuhi dengan sesajen Masih dilarungkan Di pantai Karanghau Yang dipercaya Sebagai gerbang Atau pintu masuknya Kekerajaan Laut Kidul Ritual ini dilakukan Sebagai wujud Terasa ucap syukur Dan terima kasih Kepada Ratu Laut Kidul Karena telah memberikan Hasil panen di ladang Dan takapan ikan di laut Yang melimpah Awal mulanya Kakek buyutku Hampir terseret Kedalam negaraan setan ini Karena dulu Dalam keadaan ekonomi yang kurang Setelah menikah Dan sangat memprihatinkan Apalagi setelah Melahirkan anak pertama Yaitu ayahku Kakek buyutku Merasa kenapa Cuma nasib dia Yang seperti ini Berat sekali Untuk mencari nafkah Dan mencoba Usaha ini itu Tetapi tidak ada yang berhasil Sedangkan Jika melihat orang lain Seperti Pak Nandang Dan Pak Tatang Dengan hidupnya Yang terlihat mewah sekali Padahal mereka dulu Sama-sama petani Seperti kakek buyutku Tetapi Hanya dalam jangka Waktu setahun saja Mereka bisa lepas Dari jeratan kemiskinan Dan mereka sudah menjadi Salah satu Orang terkaya di daerahnya Tetapi Tetapi Naasnya Baik Pak Nandang Dan Pak Tatang Keduanya Tidak mempunyai Umur yang panjang Di usia mereka Yang baru saja Menginjak kepala tiga Mereka sudah dipanggil Oleh yang maha kuasa Namun Peninggalan hartanya mereka Sangatlah banyak Sepertinya Tidak akan habis Oleh tujuh turunan Anak cucu mereka Saat itu Kakek buyutku Membantu Pengalian kubur Panandang Kakek buyutku Bertemu dengan Teman namanya Dari desa tetangga Namanya Ujang Ujang juga Sudah menjadi orang Yang cukup terpandang Karena sekarang Dia mempunyai Harta yang berlimpah Melihat dengan Keadaan kakek buyutku Yang dinilainya Sangatlah miskin Ujang menyarankan Kakek buyutku Untuk ikut Bekerja dengannya Yang dijanjikan Kehidupannya Akan jauh lebih baik Jika mau ikut Bekerja dengannya Kakek buyutku Yang saat itu Memang sedang putus asa Akan keadaan ekonominya Dengan senang hati Mengerima ajakan Ujang Kakek buyutku Kakek buyutku Ingat sekali Malam itu Adalah malam Jumat Liwon Ketika Ujang Mengajak kakek buyutku Untuk bertemu Dengan seseorang Di pantai Karanghau Dengan Membawa Sesajen Dan beberapa Kelapa muda Di tepi Pantai Karanghau Mereka berdua Bertemu dengan Kakek tua Yang bernama Kiajan Yang dikenal Sebagai orang pintar Atau juru kunci Di pantai tersebut Dengan Tanpa basa-basi Mbah Ajat Menanyakan langsung Kepada kakek buyutku Kamu mau Seperti Ujang Iya Ki Mau kerja Bareng-bareng Ujang Nanti Saya akan Bukakan jalannya Kamu hanya Jalan lurus saja Kedepan gerbang Kerajaan di sana Setelah sampai Dan masuk Kedalam kerajaan Utarakan Maksud kepada Sang pemilik kerajaan Apa saja Yang menjadi Keinginanmu nanti Mbah Ajat Menyuruh kakek buyutku Untuk berdiri Kedepan Dan menghadap Ke pantai Dengan memenjamkan Matanya Kakek buyutku Sebenarnya Tidak mengerti Dengan maksud Apa yang Diucapkan oleh Kiajat Tetapi Beliau Tetap Menuruti Instruksinya Dengan menutup Matanya Terdengar Sayup-sayup Suara riuh Yang berisik Sekali Dengan Macam-macam Suara Yang terdengar Seperti Seperti Sebuah benturan Dari dua benda Yang keras Lalu Lalu ada suara Orang yang meronta Meminta tolong Kakek buyut Kakek buyut Segera membuka Matanya Dan alangkah Kagetnya Melihat Pemandangan Yang berada Di depannya Ada sebuah Jalan raya Yang besar Terbuat dari Aspa Yang mulus Tetapi Di sisi kanan Dan kirinya Terdapat Banyak sekali Pekerja jalan Dari wanita Maupun pria Dengan memakai Baju yang Combang-camping Yang sedang Bekerja Mempecahkan Batu Dan ada Juga yang Sedang Menggendong Pecahan Pecahan Batu Tetapi Mereka Bekerja Sambil Menangis Tepat Di ujung Jalan raya Besar Ini Terlihat Sebuah Istana Yang sangat Besar Megah Mewah Dan gemerlap Yang terpancar Dari emas Dan permata Yang menempel Di dindingnya Kakek buyut Berjalan Dengan Pelan Di Jalan raya Besar Itu Saat Hendak Akan Masuk Kedalam Istana Yang Besar Itu Di Tengah Perjalanannya Kakek buyutku Merasa Ada Suara Yang Memanggil Namanya Barcah 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 Kakek buyutku Dengan Celingukan Mencari Asal Muasal Suara Tersebut Karena Beliau Dengan Yakin Dan Jelas Ada Suara Yang Memanggil Namanya Dengan Lantang Lalu Pandangannya Pun Terhenti Pada Seseorang Yang Sedang Bekerja Dengan Memegang Pemecah Batu Dan Di Belakangnya Terdapat Seorang Dengan Baju Seperti Seorang Prajurit Kerajaan Yang Sedang Memecut Pungunya Secara Terus Menerus Kakek 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 Buyutku Memperhatikan Wajahnya Dengan Sekesama Siapakah Dia Yang Memanggil Namanya Dan Kenapa Tahu Dengan Namanya Barjah Cepatlah Pulang Kembali Jangan Kesini Cepatlah Lari Barjah Seketika Kakek Buyutku Tersadar Kalau Sosok Yang Memanggil Namanya Ada Panandang Yang Baru Dikuburkan Beberapa Hari Yang Lalu Ya Allah Kenapa Panandang Berada Disini Dengan Tubuh Yang Merinding Dan Ketakutan Kakek Buyutku Membalikan Badan Dan Mencoba Berlari Sekuat Tenaga Tetapi Rasanya Seperti Berlari Di Tempat Kakek Kus Sambil Berdoa Dan Berteriak Ya Allah Aku Tidak Mau Menjadi Seperti Nandang Tolong Dan Selamatkan Lah Hambamu Ini Ya Allah Engkau Adalah Maha Segalanya Lalu Kakek Buyutku Meneriakan Semua Ayat Ayat Suci Al-Quran Yang Beliau Hafal Alhamdulillah Entah Bagaimana Ceritanya Tiba-tiba Kakek Buyutku Sudah Sampai Di Tepi Pantai Karang Haru Lagi Kakek Buyutku Sadar Dan Ingat Betul Bahwa Ia Sudah Sampai Di Pantai Karang Haru Dengan Dengan Sendirian Dan Tidak Tidak Tau Kemana Keberadaan Kiajat Dan Ujang Temannya Tetapi Kejadian Selanjutnya Beliau Tidak Mengingatnya Sama Sekali Karena Setelah Itu Beliau Pingsan Kesokan Pagi Harinya Dia Terbangun Tanpa Ada Seorang Pun Yang Melihatnya Dan Segera Pulang Sebelum Ada Orang Sekitar Pantai Menyadarinya Ada Disitu Kakek Buyutku Merasa Sangatlah Beruntung Karena Ia Bisa Kembali Ke Pantai Karang Hawu Dengan Selamat Tanpa Sedikit Pun Terluka Usut Punya Usut Setelah Kakek Buyutku Bertanya Ke Salah Satu Tokoh Agama Di Daerahnya Ternyata Itu Ada Salah Satu Cara Mendapatkan Pesugihan Dengan Cara Yang Instan Dan Sudah Banyak Sekali Menjadi Korbannya Orang Orang Yang Melakukan Pesugihan Ini Di Akhir Perjajian Dijadikan Seorang Budak Untuk Membuat Jalan Menuju Kerajaan Laut Kidul Tersebut Setelah Kejadian Tersebut Kakek Buyutku Memilih Memboyong Keluarganya Dari Pelubuhan Ratu Kembali Ke Tempat Kelahirannya Di Bandung Tetapi Sepuluh Tahun Kemudian Setelah Kejadian Ini Kakek Buyutku Kembali Ke Pelabuhan Ratu Karena Masih Memiliki Ladang Pertanian Yang Sudah Lama Tidak Beliau Pelihara Dan Sudah Cukup Modal Untuk Kembali Bertani Memang 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 Seperti Itulah Kemistisan Daerah Tempat Tinggal Kakekku Pantai Karanghawu Yang Letaknya Dari Rumah Kakekku Yang Hanya Berjarak Beberapa Kilometer Saja Dan Terkenal Sebagai Pintu Atau Gerbang Menuju Kerajaan Laut Kidul Bahkan Sampai Saat Ini Masih Banyak Yang Mempercayai Hal Mistis Tersebut Fakta Maupun Mitos Aku Sendiri Kurang Memahaminya Tetapi Sebagai Manusia Yang Berakal Dan Beragama Kita Bisa Mengambil Makna Dari Kisah Ini Semuanya Yang Menggunakan Dengan Cara Cepat Atau Instant Akan Hilang Juga Secara Cepat Maka Dari Itu Bekerja Keraslah Sesuai Dengan Aturan Karena Usaha Yang Keras Dan Tekun Tidak Akan Membohongi Hasilnya Tetapi Jangan Lupa Untuk Disertai Dua-Dua Kepada Yang Maha Kuasa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memberi Semuanya Kepada Hambanya Cukup Sekian Cerita Misteri Kali Ini Hampir Menjadi Budak Pesugihan Di Kerajaan Laut Kidul Dengarkan Juga Cerita Misteri Lainnya Di Urban Misteri Dan Jangan Lupa Juga Untuk Klik Subscribe Comment Share Dan Like Terima Kasih Dan Selamat Malam